Intro Bahagia itu sederhana Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang bahagia seringkali kita mencari-cari dimana kebahagiaan itu padahal bahagia itu sebenarnya sederhana ada sebuah cerita tentang sekelompok orang yang sedang berjalan menuju tempat kerjanya yaitu sebuah tambang di tengah hutan dalam perjalanan menuju ke lokasi medan yang harus mereka jalani sangat berat tanjakan, turunan harus menyeberangi sungai kecil dan sebagainya semua itu membuat mereka kecapean dan banyak mengeluh namun diantara mereka ada satu orang yang sepanjang perjalanan terlihat tetap santai dan bahkan masih sempat bernyanyi-nyanyi kecil maka yang lain bertanyalah kepada orang itu kenapa kamu terlihat begitu santai dan masih gembira lalu orang itu menjawab karena barang bawaan saya paling ringan yang lainnya lalu melihat pada diri sendiri bawaan mereka rata-rata semua membawa sebuah ransel yang cukup besar dan berat di tangannya masih membawa beberapa barang sehingga perjalanan mereka benar-benar menjadi begitu sulit nah dari cerita ini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa sebetulnya bahagia itu sederhana yaitu kurangilah beban hidup kita hidup di dunia seringkali manusia ini banyak yang diinginkan ingin harta mewah ingin nama besar dan keinginan-keinginan lainnya yang menyebabkan hidupnya penuh dengan beban beban tentang kemelekatan atas kepemilikan maka dari itu daripada hidup dengan penuh beban lebih baik kurangilah keinginan-keinginan yang tidak perlu berjalanlah menikmati indahnya kehidupan ini kalau beban kita ringan maka perjalanan kita menjadi menyenangkan demikian yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati